Update bocoran Innova Venturer Bajai QT jadi mobil termurah di Indonesia Kia merilis gambar Picanto terbaru Suzuki Swift resmi meluncur dan bocoran teaser Honda City Facelift Bersama saya Dosa Nalfian inilah Oto Weekly Minggu ke-52 2016 Kita mulai berita pertama dari update terbaru Toyota Innova Venturer Setelah sebelumnya beredar bocoran brosur Innova Venturer yang menampilkan desain eksteriornya kali ini muncul pula bocoran terkait interior fitur dan perkiraan harganya Dari bocoran terbaru Innova Venturer terlihat menggunakan jok kulit di semua tipenya dan kemungkinan besar mendapatkan captain seat pada baris kedua di semua tipenya Untuk fitur pendukung, Innova Venturer dilengkapi dengan 7 buah airbags Vehicle Stability Assist Hill Start Assist Pengereman dengan ABS dan EBD serta jog Isofix Berhubung mobil ini menjadi tipe tertinggi dari all new kijang Innova maka harga Innova Venturer bensin diperkirakan mulai dari 400 jutaan rupiah sedangkan harga Innova Venturer Diesel dimulai dari 440 jutaan rupiah Berita kedua Bajai QT jadi mobil termurah di Indonesia Bajai Indonesia secara diam-diam telah menjual Bajai QT dengan harga 65 juta rupiah on the road Kendaraan yang sebenarnya tergolong sebagai quadricycle ini ditawarkan dengan mesin berkapasitas 220 cc bertransmisi sekuensial 5 percepatan Bajai QT memiliki kecepatan maksimum 60 km per jam dan mampu meraih angka konsumsi bahan bakar hingga 36 km per liter Meski begitu, kita tidak akan menjumpai sejumlah fitur yang lumrah ada pada mobil seperti AC, perangkat audio, power window, bahkan power steering Selanjutnya, Kia memperlihatkan gambar Picanto terbaru Generasi ketiga dari Kia Picanto kini terlihat lebih agresif dan mempunyai garis desain yang mirip-mirip dengan Kia Rio 2017 Desain interiarnya pun mendapat peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan Picanto terdahulu Masih belum diketahui pilihan mesin apa yang akan ditawarkan Namun, banyak kalangan memperkirakan bahwa Picanto terbaru ini bakal menggunakan mesin 1.000 cc 3 silinder bertenaga 65 horsepower dan mesin 1.200 cc 4 silinder bertenaga 85 horsepower Transmisi yang ditawarkan hadir dalam pilihan transmisi otomatis dan manual 5 percepatan Dari Kia, kita ke Suzuki yang baru saja meluncurkan generasi terbaru dari Swift di Jepang Mobil yang juga dikenal sebagai Japanese Mini Cooper ini mendapat berbagai ubahan dari segi eksterior, interior, maupun fiturnya Suzuki Swift terbaru hadir dalam 6 varian tipe yang terdiri dari tipe RST, Hybrid RS, RS, Hybrid ML, XL, dan XG Untuk mesinnya, ada 2 pilihan yang ditawarkan mesin baru booster jet 1.000 cc 3 silinder turbo dan mesin 1.200 cc 4 silinder non-turbo Pada varian hybrid, mesin 1.200 cc yang digunakan mendapat tambahan teknologi SHVS yang juga ada pada Suzuki Cias dan R3 Hybrid Di Jepang, Swift terbaru dijual mulai dari 1,3 juta yen atau sekitar 153 jutaan rupiah hingga 1,9 juta yen atau sekitar 222 jutaan rupiah Berita terakhir, Honda memperlihatkan gambar teaser dari Honda City Facelift Mobil yang menjadi pesaing dari Toyota Vios ini dikabarkan bakal muncul perdana di Thailand bulan Januari mendatang Mobil ini disebut mendapatkan sejumlah penyegaran termasuk beberapa sektor desainnya yang meminjam desain dari Civic terbaru Untuk saat ini, hanya itu saja informasi yang bisa kita dapatkan dari teaser yang dirilis Honda tersebut Baik interior maupun spesifikasi mesin nampaknya baru akan dibuka saat peluncurannya nanti Itulah 5 berita yang tengah hangat di perbincangan minggu ini Kunjungi website kami di www.autotainment.com Follow juga akun sosial media di atautotainment dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube kami bagi anda yang belum subscribe Jangan ragu untuk share video-video kami jika anda suka Saya Dosan Alfian dan seluruh kerabat kerja ototainment mengucapkan selamat tahun baru 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!